Terima kasih. Terima kasih. Memberi dorongan kepada orang lain untuk mereka mendapat penghiburan dan juga memperoleh pengharapan dalam hidup mereka. Karena dalam dunia ini banyak orang yang hilang harapan, putus harapan, hilang arah kehidupan dan sebenarnya mereka sangat-sangat memerlukan firman Tuhan untuk mendorong mereka. Nah saudara, malam ini saya kongsikan kepada kita tentang kunci penting untuk kehidupan akhir zaman. Jadi lihat perkataannya kunci penting untuk hidup di akhir zaman dan itu hanya satu kunci yang saya akan kongsikan. Saya tahu kita boleh kongsikan, kita boleh siapkan kotbah, ya berapa kunci yang kita mau ya. Tapi malam ini saya hanya kongsikan satu kunci saudara untuk hidup di akhir zaman. Dan itu adalah tinggal di dalam Kristus atau bahasa Inggris abiding in Christ. Kita baca dulu dalam Masmur 91 ayat 1. Katanya orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Oh tidak lengkap di sini ya. Mari saya bawa kita di dalam Masmur. Sebentar ya. Masmur 91. Kerana ada sedikit, sedikit beda dalam bahasa Inggris ya. Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan, Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Dalam bahasa Inggris terjemahnya ada, Mungkin ini dipanggil apa ini, Discrepancy in Interpretation or Translation ya. Ada kelemahan di dalam penterjemahan. Katanya, He who dwells in the shelter of the Mosai will abide under the shadow, In the shadow of the Almighty. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Itu dalam bahasa Inggris kalau diterjemah langsung. Sekali lagi, Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu dalam terjemahan bahasa Inggris. Bukan saya mengubahkan firman Tuhan, Tapi inilah terjemahan langsung dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang kita harus tahu, Itulah penting untuk kita kembali kepada bahasa asal Ibrani Yunani, Dan juga kita ambil referensi dalam bahasa Inggris, Atau bahasa lain yang kita biasa untuk kita bandingkan terjemahan dia. Karena ada juga dipanggil discrepancy in translation, Ataupun kekurangan atau kurang tepat terjemahan dia. Kita paham saudara, Karena bahasa-bahasa kadang-kadang ada batas di dalam penggunaan bahasa dia, Atau perkataan-perkataan. Contohnya kalau dalam bahasa Inggris, Atau dari bahasa Ibrani Yunani, Diterjemah kepada bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia. Masalahnya bahasa kita, Ada kurang, Karena bahasa Ibrani dan Yunani ini sangat kaya bahasanya. Satu perkataan ada banyak terjemahan, Dan banyak arti, Dan banyak penggunaan atau pemakaian, Satu perkataan dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Malah dalam bahasa Inggris, Bahasa Malaysia, Bahasa Indonesia, Atau bahasa-bahasa lain, Kita kadang-kadang mengalami kesusahan, Kesulitan untuk mencari perkataan yang sesuai. Jadi saya bantu kita untuk paham, Apa yang dikatakan di dalam bahasa Inggris. Karena kalau kita ambil dalam bahasa Indonesia ini, Ayat satu dan ayat dua seperti dia, Sambungkan. Untuk kita paham maksud dia. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, Ayat satu saja itu, Sudah cukup untuk kita mengerti, Apa yang dimaksudkan dalam bahasa Inggris, Atau dari bahasa Ibraninya. Orang yang duduk, Atau yang tinggal, Di dalam lindungan yang maha tinggi, Akan bermalam, Atau akan tinggal bermalam, Dalam naungan yang maha kuasa. Jadi jelas, Kalau kita hidup di dalam Tuhan, Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Di dalam lindungan Tuhan, Di dalam payung Tuhan itu, Kita akan bermalam, Maksudnya kita akan menetap di situ, Di dalam naungan yang maha kuasa. Maksudnya ada perlindungan, Ada naungan, Ada payung perlindungan, Itu maksudnya. Tapi yang kita melihat itu adalah perkataan bermalam, Bahasa Inggris will abide, Atau bermalam. Bermalam maksudnya, Abide dalam bahasa Inggris, Dalam bahasa Ibrani, Diterjemahkan bahasanya lunlin, Lunlin maksudnya singgah bermalam, Atau tinggal menetap, Atau ya tinggal terus ya, Atau tinggal berterusan, Atau menetap, Ataupun menanti, Menunggu, Ataupun dia bermalam, Maksudnya dia tidur di situ, Dan bermalam sepanjang malam. Itu maksudnya perkataan bermalam, Di dalam ayat satu ini. Akan bermalam, Dalam naungan yang maha tinggi. He who dwells in the shelter of the Mosai. Perkataan abide, Atau bermalam itu, Itulah maksud dia. Satu contoh di dalam perjanjian baru, Perkataan abide, Atau diam, Atau menetap, Di dalam Yohanes 8, Ayat 31, Sini Yesus yang berkata-kata, Katanya, Maka katanya kepada orang-orang Yahudi, Yang percaya kepadanya, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, Kamu benar-benar adalah muridku. Jadi tetap, Atau menetap, Atau abide, Abide, If you abide in my word, You are truly my disciple. Jadi Yesus kata, Kalau kamu tetap, Atau menetap, Perkataan tetap di sini, Sama bahasa Inggerisnya, Remain atau abide. Tapi karena dia bahasa Yunani, Jadi terjemahannya, Perkataannya lain, Dan terjemahannya ada lain sedikit, Tapi maksudnya sama. Dalam bahasa Yunani, Perkataan tetap, Jikalau kamu tetap, Perkataan tetap di situ, Tetap dalam firmanku, Dalam bahasa Yunani adalah mino. Mino maksudnya, Tinggal di suatu tempat yang ditetapkan. Atau, To dwell, Menetap di situ. Maksudnya, To be present, Atau hadir di tempat itu. Ataupun menanti, To tarry, Ataupun to stand, Maksudnya, Berdiri tetap, Di tempat itu. Jadi, Kata Yesus, Kalau kamu tetap dalam firmanku, Maksudnya kita berdiri tetap dalam firman Tuhan. Tinggal di situ. Hidup kita tetap, Berterusan, Tinggal, Hadir, Berdiri di dalam firman Tuhan. Kata Yesus, Kamu adalah benar-benar muridku. Sedara, Hari ini kita tinggal, Ataupun kita hidup di dalam zaman yang penuh dengan kekhawatiran, Penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, Sedara-sedara. Juga kita melihat, Pengenapan, Nubuatan-nubuatan dalam firman Tuhan, Sedang terjadi di depan mata kita. Dan kita tahu, Dan kita sedar bahwa, Kita hidup di dalam akhir zaman. Kita berada di akhir zaman. Kita tidak tahu bila. Karena akhir zaman itu, Jangka masa dia, Kita tidak tahu berapa lama, Sedara. Memang banyak orang, Guru Alkitab coba menterjemah, Dan menafsirkan, Dan mempredeksi, Bila ke akhir zaman, Dan bila ke kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita ada, Kewajipan dan tugas di sini. Tugas kita, Bukan untuk menghitung-hitung, Mempredeksi bila Yesus akan datang. Tapi tanggung jawab kita adalah, Untuk hidup setia kepada Tuhan, Dan hidup sedia, Siap sedia. Supaya kalau hal itu terjadi, Pengangkatan terjadi, Kedatangan Tuhan Yesus sekali kedua terjadi, Kita memang siap untuk menerima dia. Amen. Jadi karena di tengah-tengah keadaan ini, Yang menghasilkan kekhawatiran, Yang menghasilkan ketakutan di dalam kehidupan kita, Hati kita, Apakah yang kita perlukan, Saudara? Hanya satu saja yang penting, Memang banyak perkara yang kita harus sadar, Yang harus kita tahu, Yang harus kita diberitahu, Di inform, Untuk kita boleh hidup di akhir zaman, Tapi ada satu perkara yang penting, Dimana kalau kita lakukan hal ini, Perkara-perkara yang lain yang diperlukan, Akan datang dengan semula jadinya. Apakah perkara ini? Ini yang saya mau kongsikan malam ini, Adalah tinggal di dalam Kristus. Saudara itu saja, Tinggal di dalam Kristus. Dan kita mau lihat perkataan ini, Kita mau lihat topik ini, Apakah maksudnya tinggal di dalam Tuhan Yesus? Apakah kebaikan dia? Apakah berkatnya untuk tinggal di dalam Kristus? Karena kalau kita mau begitu sukses di dalam hidup, Di dalam akhir zaman ini, Ataupun zaman-zaman yang akhir ini, Ataupun zaman yang penuh kejahatan ini, Penuh dengan keadaan yang kita tidak begitu pasti, Ketidakpastian di akhir zaman ini, Tanpa tinggal di dalam Tuhan Yesus, Kita susah saudara. Tapi kalau kita tinggal, Tetap di dalam Tuhan Yesus, Tetap mengikuti dia, Setia kepada Tuhan, Dan semuanya itu, Kita akan hidup dengan penuh kemenangan, Penuh dengan kemerdekaan, Walaupun kita hidup di dalam akhir zaman. Tinggal di dalam Kristus itu adalah suatu komitmen, Komitmen kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu suatu komitmen. Karena hal ini memang mudah untuk dikatakan, Tapi agak sukar untuk dilakukan. Tinggal di dalam Kristus Yesus. Tinggal di dalam Kristus Yesus bermaksud kita terus mempercayai dia. Kita terus mempercayakan hidup kepada dia. Bukan saya percaya kepadanya, Tapi mempercayakan hidup kita kepada dia. Mentaati dia. Mengasihi dia di dalam kehidupan kita saudara-saudara. Jadi biar apapun yang terjadi, Kita siap. Tinggal di dalam Kristus itu adalah suatu hubungan yang erat, Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang bermaksud dan juga termasuk mengerti bahwa tanpa Yesus kita tidak boleh berbuat apa-apa. Tanpa Yesus kita tidak ada apa-apa. Tanpa Yesus sebenarnya kita tidak ada arti. Hidup kita tidak ada arti. Hidup kita tidak ada tujuan. Sebenarnya kita menuju kepada kebinasaan. Tanpa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yesus mengundang kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tuhan Yesus berkata, Tinggallah di dalam aku, Dan aku tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, Dan aku di dalam dia, Ia berbuah banyak, Sebab di luar aku, Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas, Yesus memberi kita undangan Untuk tinggal di dalam dia, Saudara-saudara. Nah, saudara, Apabila kita tinggal di dalam Kristus, Dia menjadi pusat kehidupan kita. Dan kita berada di dalam Kristus. Kalau kita baca perjanjian baru, Terutamanya di dalam surat-surat Paulus, Yohanes, Petrus, Jakobus, Judas, Pelemon, Dan semuanya ini. Apa yang terjadi kalau kita baca ayat-ayat ini, Ataupun surat-surat ini, Kita akan melihat perkataan-perkataan, Dalam Kristus, Di dalam Kristus, Di dalam Kristus Yesus, Di dalam Tuhan Yesus, Di dalam Yesus, Di dalam Tuhan. Kita lihat perkataan ini, Karena inilah yang terjadi, Apabila kita sudah menerima Tuhan Yesus, Dalam kehidupan kita, Saudara, Kita menjadi di dalam Kristus. Dan Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, Berpusat. Kita berputar, Di dalam Yesus. Kalau kita benar-benar percaya Yesus, Kita benar-benar murid Yesus, Kita benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. 2 Korintus 5.17 berkata, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, Yang lama sudah berlalu, Sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu kebenaran firman Tuhan Saudara. Siapa yang ada di dalam Kristus? Kadang-kadang kita baca Alkitab, Kita tanya soalan. Bagaimana saya sekarang? Adakah saya berada dalam Kristus? Atau saya hanya percaya Yesus? Atau saya hanya berada di dalam gereja? Banyak orang di dalam gereja, Mereka bukan berada dalam Kristus, Dalam Yesus. Tapi mereka berada di dalam gereja. Saudara, ini yang sebenarnya, Karena banyak orang ada konsep yang salah, Ada pengertian yang salah. Katanya saya datang dalam gereja, Saya berada dalam gereja, Itu sudah cukup. Saya sudah memenuhi kewajipan saya, Saya menjalani kewajipan saya. Tapi bukan itu sahaja Saudara, Pergi gereja itu memang baik. Memang kita sarankan, Nasihati orang, Memang itulah kita dipanggil, Untuk berkumpul di dalam rumah Tuhan. Tapi kita jangan berhenti di situ. Kita harus pastikan bahwa kita berada dalam Kristus. Kristus berada dalam kehidupan kita. Karena bukan gereja yang menyelamatkan kita. Tetapi Yesus Kristus, Yang menyelamatkan kita saudara. Jadi penting, Siapa yang ada di dalam Kristus, Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Nah dengar saudara, Bukan semua orang Kristen, Dia ciptaan baru. Hanya orang Kristen yang berada di dalam Kristus, Dia adalah ciptaan baru. Jangan heran kalau kita melihat, Orang Kristen, Dia hidup bukan seperti Kristus. Dia hidup seperti orang dunia. Dia melakukan kejahatan, Dia melakukan perompakan, Dia melakukan pembunuhan, Dia juga masih berjudi, Dia masih juga lakukan semua kejahatan dan dosa. Kenapa? Karena dia orang Kristen, Tapi bukan berada dalam Kristus, Dan Kristus bukan berada di dalam dia. Orang akan menjadi ciptaan baru, Apabila dia berada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tinggal dalam Yesus adalah tentang kita menerima suatu perasaan yang selamat, Secure. Kita ada relationship atau hubungan dengan Yesus yang permanente, Yang tetap. Itu orang Kristen. Itu orang Kristen yang tinggal di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kehidupan kita. Dan kita hidup di dalam dia. Sebenarnya kita menjadi sempurna di dalam dia. Itu yang dikatakan firman tuahan. Kolose 3.4 berkata, Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Menyatakan dirinya kelak, Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia, Dalam kemuliaan dia. Jadi kita berada di dalam dia. Dia menjadi kehidupan kita. Dalam kisah Rasul 17.28 berkata, Sebab di dalam dia, Yaitu Kristus, Dalam dia kita hidup. Kita hidup. Kita bergerak. Dan kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jadi di dalam dia, sedara, Kalau orang Kristus, Orang percaya yang tinggal di dalam Kristus ini yang terjadi, Dia menjadi kehidupan kita. Yesus menjadi kehidupan kita. Maksudnya segala sesuatu yang kita lakukan, Berputar dan berpusat di dalam dia. Bukan itu saja, Tapi kita bergerak. Di dalam dia dan kita ada. For in him, We live. And we move. And we have a being. Itu orang yang tinggal di dalam Kristus. Itu adalah orang-orang percaya. Orang-orang Kristen. Yang percaya, Yang sudah hidup bersama dengan Tuhan, Yesus, Kristus, Saudara-saudara. Tinggal di dalam Kristus juga bermaksud, Seseorang itu sudah mati kepada diri dia. Mati akan kedagingan dia. Dan sekarang hidup dia itu tersembunyi di dalam Kristus Yesus. Kita harus mengerti ini, saudara. Kalau kita melihat hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen yang sukses, Yang mengalami kemenangan yang luar biasa. Ini adalah orang-orang Kristen yang sudah mati akan diri mereka. Mati akan hawa nafsu mereka. Mati akan kedagingan mereka. Inilah orang Kristen yang mengalami kemenangan. Kemenangan yang total di dalam kehidupan mereka. Suatu kemenangan yang tidak boleh dipersoalkan. Suatu kemenangan yang tidak boleh diperdebatkan. Inilah orang Kristen yang menang. Orang Kristen yang masih hidup dalam dunia. Orang Kristen yang masih hidup lagi kuat di dalam kemenangan dia. Dia adalah orang Kristen yang kalah. Walau apapun dia lakukan. Semana dia melakukan disiplin yang begitu ketat dalam hidup dia. Tetapi dia tidak akan mengalami kemenangan. Karena kemenangan itu adalah hal rohani. Dia memerlukan orang itu mati kepada diri dia. Seperti Yesus. Yesus mati kepada dagingnya. Yesus mati kepada manusia lamanya. Saat Yesus di padang gurun dicobai oleh iblis. Iblis mencobai Yesus. Iblis tak boleh makan dia. Yesus tidak jatuh. Tapi Adam yang pertama. Dia karena manusia hidup dalam kedagingan. Dengan hawa. Iblis mencobai mereka. Mereka jatuh. Kenapa? Karena mereka manusia yang hidup. Tapi Yesus adalah manusia yang mati. Mati kepada hawa nafsu. Mati kepada kedagingan. Itu yang membuatkan Yesus menang. Sehingga dia mengenapi apa yang Tuhan telah kirim untuk dia lakukan misinya. Paulus berkata. Namun aku hidup. Kata Paulus. Aku hidup. Galatia 2.20. Paulus kata. Aku hidup. Namun. Aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah itulah. Kalau kita hidup sendiri saudara. Memang tak boleh. Banyak orang Kristen percaya Yesus. Tapi hidup sendiri. Tapi Paulus berkata. Aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Penting ini ayat. Kalau kita paham. Kita mengerti. Kita renungkan. Kita aplikasikan. Kita melakukan. Pakai hidup ini dalam kehidupan kita. Ini. Ayat ini saja pun akan membawa suatu perubahan yang besar. Dan suatu kemenangan yang besar. Karena inilah sebenarnya yang terjadi kepada orang. Yang tinggal dalam Kristus. Abiding in Christ. Dia sudah mati akan dirinya. Sudah mati akan hawa nafsunya. Mati akan keinginan daging. Mati akan keinginan dunia. Amen. Ya. Kadang-kadang orang Kristian susah maafaham. Karena banyak orang Kristian begitu. Melekat kepada dunia. Dan begitu tertarik kepada hal-hal dunia. Sudara. Tapi kunci untuk hidup dan tinggal dalam Yesus adalah. Kita sudah mati kepada kedagingan. Mati kepada kedagingan. Dan karena itu tinggal di dalam Kristus itu adalah menjadi suatu kehidupan yang taat kepada Tuhan. Ketaatan akan menjadi mudah. Menjadi gampang kepada orang yang mati dalam kedagingan. Ketaatan itu akan menjadi gampang dan mudah bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yohanes 15 ayat 10. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu menuruti perintahku. Maksudnya taat. Menuruti perintahku. Kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi ketaatan itu atau menuruti itu akan menjadi lebih mudah, lebih gampang. Apabila kita hidup tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan kita tinggal di dalam kasih dia. Kita mengerti akan kasih dia. Kita akan mengenal kasih akan Tuhan. Hal yang sama terjadi di dalam rumah tangga. Di dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan anak-anak, ibu bapak, ibu bapak, anak-anak. Kalau ada kasih, kita mengenal satu sama lain yang melahirkan kasih di dalam rumah tangga itu. Ketaatan menuruti akan menjadi lebih mudah dan menjadi lebih gampang, saudara-saudara. Karena ada kasih. 1 Yohanes 26 berkata, Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita taat kepada Tuhan, tinggal dalam kasih Tuhan. Kalau kita mengatakan, aku mengenal Yesus, mencintai Yesus, mengasihi Yesus, kita juga akan hidup sama seperti dia. Jangan saja katakan, aku mencintai Tuhan Yesus, tapi orang lihat kita hidup bukan seperti dia. Oh, itu tak betul, saudara. Saya mau akhirkan di satu lagi, ayat firman Tuhan, dan kita akan sambung minggu depan. Tinggal dalam Kristus, berbicara tentang keyakinan di dalam doa, meminta kepada Tuhan, dan percaya Tuhan menjawab doa kita. Yohanes 15.7 berkata, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita harus baca penuh ayat 7. Karena banyak orang hanya pakai dia, ayat yang seterusnya. Katanya, selalu mereka katakan, Yesus kan berjanji, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Tapi tak boleh kita ambil firman Tuhan seperti ini, kita harus baca penuh. Kata Yesus, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Bayangkan orang Kristen saudara yang tidak baca Alkitab, lalu dia berkata, Tuhan Yesus berjanji untuk saya minta apa saja yang saya mau. Bayangkan orang Kristen yang tidak tinggal di dalam Yesus, malahan tidak pun kenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup dia. Dan dia berkata, Tuhan Yesus berjanji minta apa saja dan saya akan menerimanya. Itu tak betul. Janji ini ada kondisi, ada syarat. Syaratnya adalah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kata Yesus. Jikalau itu satu kondisi, satu syarat. Saudara, kita tanya diri kita, adakah kita tinggal di dalam Yesus? Adakah firman Tuhan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita? Banyak orang Kristen tidak peduli pun Alkitab yang dia ada, tak baca pun Alkitab yang dia ada. Kalau datang gereja pun tak baca Alkitab, dia tengok Facebook dan jawab WhatsApp di dalam gereja. Kotbah dikotbahkan, pendeta berkotbah tak dengar pun, dia hanya duduk dalam gereja saja. Nah, kalau hidup kita seperti ini, kita tidak boleh mengklaim janji Tuhan, katakan minta saja apa yang kamu mau dan akan diberikan. Tak boleh. Kita harus tanya dulu, adakah saya tinggal di dalam Kristus? Adakah firmannya tinggal di dalam hidup saya? Lalu saya boleh minta dan berdoa kepada Tuhan dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa Tuhan dengar dan akan menjawab doa saya. Saudara, tinggal di dalam Kristus. Kunci untuk kita hidup di dalam akhir zaman ini. Penting sekali. Kita harus mengenal dia, karena kalau kita tinggal di dalam dia, terus tinggal di dalam dia, kita akan mengenal dia. Kita akan mengerti Tuhan. Tuhan akan menyingkapkan banyak hal dalam hidup kita supaya kita mengerti apakah kehendak dia dalam kehidupan kita. Saudara, saya harap firman ini mendorong kita. Biarlah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu, bergaul dengan Tuhan, dan kita tinggal di dalam dia. Amen. Amen. Mari kita berdoa. Terima kasih, Bapak di sorgah. Engkau telah memberikan kami berkat ini, yaitu Tuhan Yesus anakmu yang tunggal. Di dalam dia kami memperoleh hidup, hidup yang baru dan hidup yang kekal. Biarlah Tuhan dalam dunia ini kami akan tinggal terus di dalam Kristus, bergaul, bersekutu, di dalam Yesus sehingga kami akan mengenal Yesus dengan lebih erat. Bapak, Tuhan tolong kami, Bapak. Terima kasih. Engkau atur hidup kami, Engkau pimpin kami, Tuhan. Bimbing kami, Tuhan. Kami mau surahkan hidup kami, hati kami di dalam Tuhan. Bapak terima kasih. Terpuji namamu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amen dan amen. Tuhan berkati saudara-saudara, semoga Anda diberkati firman Tuhan. Kita akan jumpa minggu depan. Tuhan berkati dan shalom selamat malam. Terima kasih.